Kekuatan ilahi purba Merasakan aura primordial, ekspresi Kaisar Leng Suang berubah. Kekuatan ilahi purba, Kaisar Kiansan, Kaisar Singkui, dan yang lainnya menoleh dengan kaget. Mereka semua terintimidasi oleh kekuatan ilahi primordial yang mengerikan. Kaisar Yejun melihatnya dan menyeringai. Kaisar Leng Suang seharusnya bangga karena bisa memaksa Kaisar Leng Suang untuk menggunakan kekuatan ilahi primordialnya yang telah terbangun. Bahkan aku tidak bisa mengatakan bahwa aku bisa menahan kekuatan ini. Sebagai seorang Kaisar kuno, Kaisar Leng Suang secara alami kuat. Jiwa kehidupan tak terbatas dapat meningkatkan kekuatan tempur Kaisar Leng Suang. Teknik pangu sekuat itu sangat langka. Kekuatan ilahi primordial saudari Seng Sui sungguh dahsyat. Ling Xiao Xiao dan Miao Qing Qing juga menoleh dengan kaget. Huo Ling Tian berkata dengan kaget, kekuatan ilahi unsur S ini sama kuatnya dengan kekuatan ilahi unsur api yang diberikan guru kepada kita. Kekuatan ilahi ini terasa seperti berada di atas segalanya. Kekuatannya sama kuatnya dengan kekuatan ilahi elemen S kita. Kata Yang Zilan dengan kaget. Kekuatan dewa unsur yang diberikan Feng Wuchen kepada mereka adalah kekuatan dewa primordial dari alam pangu. Akan tetapi, kultivasi mereka tidak dapat melepaskan kekuatan sejati dari kekuatan suci. Kakak Feng, apakah kau memberikan kekuatan ilahi elemen S pada kakak Seng Sui? Liu Qing yang bertanya dengan kaget. Ini adalah kekuatan ilahi primordial Kaisar Seng Sui sendiri. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berpikir, Kaisar Seng Sui pasti diajari oleh Kaisar Jiwa S. Kekuatan ilahi ini tidak sederhana. Dengung-dengungan. Kekuatan dewa atribut S yang mengerikan dan dahsyat meledak, aura yang dahsyat itu bagaikan tsunami, berubah menjadi badai yang melanda, gunung-gunung surgawi yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan hancur, praktisi yang tak terhitung jumlahnya ditekan oleh aura dahsyat yang mengerikan, 33 lapisan surgawi runtuh ke dalam kehancuran. Kekuatan ilahi purba begitu mengerikan. Aura kekerasan Kaisar Seng Sui begitu menindas hingga membuat orang bergidik. Kaisar Seng Sui menatap dingin ke arah pedang energi yang panjangnya puluhan ribu kaki itu. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Suara mendesing. Detik berikutnya, Kaisar Seng Sui tiba-tiba mengayunkan pedang esnya, dan cahaya pedang putih yang menyelaukan membubung ke langit. Seketika itu juga ia menembus pedang energi dan mengganggu keseimbangannya. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Leng Suang terkejut lagi. Gemuruh. Pedang es yang panjangnya puluhan ribu kaki tiba-tiba meledak. Riak energi destruktif dari ledakan itu menyapu dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Pukul. Kaisar Frost dingin terkena riak energi. Dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya tertembak seperti bola meriam. Apa cahaya putih itu? Pedang ki. Dia benar-benar bisa melukaiku. Kaisar Cold Frost sangat terkejut. Cahaya pedang putih itu bukanlah cahaya pedang ataupun niat pedang, namun sangat mengerikan. Cahaya pedang melukai Kaisar Agung Leng Suang. Bagaimana ini mungkin? Apakah kekuatan Dewa Purba begitu mendominasi? Leng Suang menggunakan roh kehidupan tanpa batas. Aku tak percaya satu cahaya pedang pun melukai Raja Agung Cold Frost. Bukankah ini terlalu kuat? Apakah itu niat pedang? Kaisar Agung Gunung Seribu dan yang lainnya tercengang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Pemandangan mengerikan ini membuat mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Kekuatan Dewa Kuno yang mengerikan membuat mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Luar biasa. Setelah membangkitkan kekuatan Dewa Kuno, Divine Snow tidak lebih lemah dari kita. Aku tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat kekuatan sekuat itu. Kaisar Ling Tian tertawa, dan semangat juang yang kuat meledak darinya. Kaisar Agung Tianmen tersenyum gembira dan berkata, Kaisar Agung Salju Ilahi, hebat sekali. Ini sangat menarik. Aku akan bertarung dengan sekuat tenaga juga. Kaisar Agung Gunung Seribu, berhentilah menonton. Ayo lanjutkan pertempuran kita. Kau akan segera mati. Kaisar Yejun tertawa jahat. Pertempuran antara Kaisar-Kaisar Kuno terus berlanjut, dan kekuatan mereka yang sesungguhnya meletus. Terluka parah, Kaisar Cold Frost melintas, menatap Kaisar Divine Snow dengan matanya yang dingin. Dong. Masih belum mengaku kalah, tanya Kaisar Divine Snow dengan dingin. Kekuatan es meletus lagi saat Kaisar Frost dingin berkata dengan dingin, Aku tidak punya hak untuk mengaku kalah, dan aku tidak akan membiarkan diriku mengaku kalah. Aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku. Sebagai seorang Kaisar Kuno, bagaimana dia bisa mengakui kekalahan begitu mudahnya? Ledakan. Setelah menyelesaikan perkataannya, Kaisar Frost dingin melesat maju sambil membawa pedang panggu, menimbulkan suara dengungan keras. Dia telah memutuskan untuk bertarung sampai mati. Embun beku, jangan. Kaisar Gunung Seribu meraung. Embun beku, Kaisar Dewa Air dan Kaisar Singkui pun ikut meraung. Bertarung sampai mati, Kaisar Yejun meliriknya. Kaisar Lingtian sedikit mengernyit, dan jejak rasa hormat muncul di matanya. Feng Wuchen memandang semua ini dengan datar tanpa mengatakan sepatah katapun. Mantra Pangu, serangan menusuk jantung. Kaisar Leng Suang berteriak, tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia menyuntikkan seluruh kekuatannya ke pedang panggu, dan menyatu dengan pedang itu, melepaskan kekuatan yang mengerikan. Kaisar Divine Snow tidak mengatakan sepatah katapun, dan kekuatan kuno miliknya meletus lagi. Kaisar Cold Frost, kau lawan yang terhormat. Aku akan bertarung dengan sekuat tenaga sebagai tanda penghormatan. Kaisar Divine Snow berkata dengan dingin, dan aura yang kuat terpancar keluar. Mantra Pangu, bayangan es. Kaisar Salju Ilahi meraung dingin, dan tubuh indahnya melesat keluar, berubah menjadi seberkas cahaya putih dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sinar cahaya putih menembus tubuh Kaisar Frost dingin, dan kekuatan esnya langsung hancur. Aliran darah menyembur keluar. Dia benar-benar kuat, pikir Kaisar Frost dingin. Dia telah mencoba yang terbaik. Akan tetapi, kekuatan Kaisar Divine Snow jauh di atasnya. Kau juga kuat. Kau adalah lawan terkuat yang pernah kutemui. Kaisar Divine Snow sepertinya mendengar pikiran Kaisar Cold Frost, dan menjawab. Terima kasih, aura Kaisar Frost dingin menghilang dengan cepat, dan tubuhnya terjatuh. Embun beku, Kaisar Gunung Seribu dan dua orang lainnya meraung dengan kesedihan dan kemarahan, mata mereka merah. Aura Kaisar Cold Frost lenyap sepenuhnya. Hanya ada beberapa ratus orang kuat yang tersisa di surga ke-34. Mereka semua melihat pemandangan ini dengan ngeri. Kaisar Kuno telah jatuh. Pemakaman seratus bunga jiwa es. Kaisar Salju Ilahi meraung dingin. Tubuh Kaisar Cold Frost memadatkan bunga es, lalu membungkusnya, membiarkannya tidur dengan damai. Pertarungan belum berakhir. Namun, jatuhnya Kaisar Lengsuang telah menimbulkan ketakutan pada para ahli di langit ke-34. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Saat pertempuran terus berlanjut, para ahli di surga ke-34 menderita banyak korban dan mereka semua ketakutan. Para dewa kuno bergelar telah kehilangan keinginan untuk bertarung, dan banyak di antara mereka bahkan berlutut dan memohon belas kasihan. Sayangnya, mereka memohon pada orang yang salah. White Tiger dan yang lainnya tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Di sisi lain, penguasa olah konsonan dan yang lainnya semuanya terluka parah. Mereka memiliki kultivasi yang sama, tetapi mereka dihancurkan oleh Liefeng dan yang lainnya. Kaisar Dark Eye dan Fail of Night bertarung sampai mati. Meskipun Kaisar Dark Eye memiliki kekuatan luar angkasa, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tidak akan lama sebelum semua ahli di surga ke-34 terbunuh. Kaisar Gunung Seribu dan yang lainnya telah salah memperhitungkan pertempuran ini. 3672 Seluruh wajah Mu Yan berubah bentuk. Luka-lukanya sangat parah sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Dia sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Jika Wan Kian Han tidak mengatakan itu adalah Mu Yan, Feng Wuchen tidak akan tahu siapa dia. Mu Yan, kamu tidak menyangka hari ini akan tiba, kan? Feng Wuchen mencibir. Naga, jiwa naga, tuan, ampuni aku, kata Mu Yan lemah. Suaranya begitu lembut hingga hampir tak terdengar. Tuanku, bagaimana kita harus menghadapi bajingan ini? Tanya Wan Kian Han. Serahkan saja dia pada pembunuh dewa. Tian Xia pasti senang. Feng Wuchen mencibir. Baik, tuanku. Wan Kian Han berkata dengan hormat dan menghilang bersama Mu Yan. Tuanku, bagaimana kita harus menghadapi Kaisar Mata Kegelapan? Suara night datang dari langit. Kaisar Mata Gelap kalah total dan terluka parah. Bunuh dia, kata Feng Wuchen tanpa ragu-ragu. Tetua Agung, selamatkan aku, teriak Kaisar Mata Kegelapan dengan ngeri. Namun, yang membuat Kaisar Mata Kegelapan putus asa adalah bahwa surga ke-33 telah disegel oleh penghalang yang mengerikan. Dia tidak dapat mengirim pesan apapun. Sebuah penghalang yang didirikan oleh Kaisar Kuno. Ini, ini bukan kekuatan Kaisar Ye Jun. Kaisar Mata Kegelapan ketakutan. Ternyata ada Kaisar Agung Kuno yang tersembunyi di dalam Jiwa Naga. Kaisar Mata Kegelapan menyadari bahwa kekuatan Jiwa Naga berada di luar imajinasinya. Inilah akibat meremehkan Jiwa Naga. Penghalang Kaisar Kuno, Kaisar Kianshan, Kaisar Singkui, dan Kaisar Dewa Air semuanya merasakannya. Mereka amat terkejut. Kaisar Agung zaman dahulu kalamanakah yang memiliki kekuasaan ini? Berapa banyak Kaisar Kuno yang dimiliki Jiwa Naga? Kaisar Kianshan dan yang lainnya mulai panik. Akhirnya kau menyadarinya. Kaisar Ye Jun tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya yang gila tak terlupakan. Tetua Agung, kirim bala bantuan. Kaisar Kianshan menyampaikan suaranya kepada Fu Tianjun. Namun, transmisi itu sama sekali tidak berguna. Transmisi itu sepenuhnya diblokir oleh penghalang yang kuat. Kaisar Kianshan dan yang lainnya akhirnya menyadari sesuatu. Jiwa Naga ingin membunuh mereka semua sejak awal. Jangan buang-buang tenagamu, kata Kaisar Ye Jun sambil tersenyum sinis. Jiwa Naga tidak pernah berpikir untuk membiarkanmu kembali hidup-hidup. Feng Wu Chen melirik kelompok Kaisar Gunung Seribu dan mencibir, Kaisar Gunung Seribu, apakah kamu putus asa? Kaisar Gunung Seribu terluka parah. Kaisar Ye Jun bisa membunuhnya kapan saja. Kaisar Dewa Air dan Kaisar Singkui sama-sama terluka. Mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mustahil bagi tiga Kaisar Kuno Agung untuk mengalahkan empat Kaisar Kuno Agung. Terlebih lagi, masih ada Kaisar Agung Kuno yang belum bergerak. Kaisar Agung Kuno yang mendirikan penghalang itu tentu saja adalah Kaisar Agung Ao Feng. Feng Wu Chen, aku meremehkanmu. Kaisar Gunung Seribu berkata dengan marah. Wajahnya pucat dan auranya lemah. Kaisar Gunung Seribu telah terluka parah dalam pertempuran sebelumnya dengan Kaisar Ye Jun. Sekarang setelah dia bertarung lagi dengan Kaisar Ye Jun, luka-lukanya bahkan lebih parah. Kaisar Seribu Gunung mungkin tidak akan mampu menerima satu pukulan pun dari Kaisar Ye Jun. Bukankah kamu selalu meremehkan jiwa naga? Feng Wu Chen mengangkat bahu dan mencibir. Feng Wu Chen, kuil tertinggi tidak akan membiarkanmu pergi, Kaisar Mata Gelap yang terluka meraung. Wajahnya yang pucat tampak mengerikan. Kurasa kuil tertinggi tidak mengatakan mereka akan melepaskan jiwa naga, kan? Jian Chou mencibir. Dia sama sekali tidak merasa terancam. Long Nitian berkata dengan dingin, kamu telah menyerang kami sejak dunia abadi kuno. Jika kau membunuh kami, perang akan terjadi. Bisakah kau menahan amarah kuil tertinggi? Kaisar Dewa Air meraung. Aku tidak tahu apakah aku bisa, tetapi aku tahu bahwa kau tidak akan bertindak gegabuh sebelum di Men Sol Supreme kembali. Jadi, sebelum itu, bunuhlah sebanyak yang kau bisa. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Kaisar Gunung Seribu, biar aku yang mengantarmu. Kaisar Ye Jun mencibir. Niat pedangnya yang mendominasi meledak dan mengembun menjadi pedang energi fisik. Begitu padatnya, sampai-sampai membuat kulit kepala terasa geli. 202 buku elektronik. Setiap pedang energi kehendak pedang mengandung kekuatan yang mendominasi dan menakutkan. Kaisar Seribu Gunung tidak akan mampu menahannya. Kaisar Setan Darah. Berani sekali kau. Kaisar Gunung Seribu meraung. Matanya dipenuhi ketakutan, dan tubuhnya mulai gemetar. Kaisar Setan Darah, berhenti. Kaisar Singkui meraung dan mencoba menghentikan Kaisar Ye Jun. Pertempuran kita belum berakhir. Kaisar Lingtian tiba-tiba muncul dan menghentikan Kaisar Singkui. Us-us-us. Dengung-dengungan. Kaisar Ye Jun mengayunkan pedang pangu, dan hujan pedang berubah menjadi garis-garis cahaya yang melesat ke arah Kaisar Gunung Seribu. Tidak. Kaisar Gunung Seribu meraung putus asa. Penatua Agung. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Ledakan-ledakan-ledakan. Dalam sekejap mata, Kaisar Gunung Seribu ditelan oleh hujan pedang. Ledakan memekakan telinga bergema melalui 33 lapisan langit. Kaisar Gunung Seribu terluka parah. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Kaisar Seribu Gunung, Kaisar Singkui dan Kaisar Dewa Air berteriak. Sekarang giliranmu. Kaisar Agung Lingtian mencibir. Feng Wuchen. Kau akan menyesali semua yang telah kau lakukan. Teriak Kaisar Mata Hitam. Bunuh dia. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Mati kau, bajingan tua. Kaisar Lingtian meraung. Ia mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala Kaisar Mata Hitam. Penatua Agung, Dewa Kunoblu Cicada dan yang lainnya berteriak ketakutan. Tidak perlu berteriak. Kau akan segera melihatnya. White Tiger mencibir. Aura Kaisar Mata Gelap lenyap seketika. Setelah riak energi yang mengerikan menghilang, sosok Kaisar Gunung Seribu menghilang. Dia telah lama berubah menjadi abu. Tak lama kemudian, para Kaisar dan Dewa Kuno yang tersisa pun mati satu demi satu. Bukan Guduk yang mati. Master Istana Konsonan meninggal dunia. Master Istana Penindasan Langit telah meninggal. Master Istana Pedang Kuno meninggal. Para tetua tiga kekuatan besar semuanya terbunuh. Para ahli dari tiga kekuatan utama dan pasukan bawahannya dikalahkan sepenuhnya. Warrior Soul, ampuni nyawa Blu Cicada, kata Feng Wu Chen tergesa-gesa. Baiklah. Warrior Soul mencibir. Pedang di tangannya hampir membunuh Dewa Kuno Blu Cicada. Dewa Kuno Blu Cicada, karena kamu tidak memiliki jiwa naga dari dunia abadi kuno lainnya, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Kembalilah dan beritahu Futian Jun bahwa ini adalah balasan jiwa naga. Feng Wu Chen berkata dengan ringan. Feng Wu Chen, apa yang membuatmu yakin untuk melawan kuil Dewa Utama Tertinggi? Dewa Kuno Blu Cicada ingin tahu. Seratus kaisar bukanlah tandingan jiwa iblis tertinggi. Bagaimana jiwa naga dapat menantang kuil Dewa Utama Tertinggi? Bagaimana paviliun Dewa Kuno, Aula Suci Alkimia Kuno, dan paviliun Pil Ilahi dapat dibandingkan dengan seratus kaisar? Itu tidak mungkin. Karena aku ingin membalaskan dendam putriku, jiwa naga ingin mengubah segalanya, kata Feng Wu Chen dengan nada mendominasi. Balas dendam untuk putriku. Dewa Kuno Blu Cicada menatap Feng Wu Chen dalam-dalam, lalu terbang menjauh. Kaisar Ao Feng, biarkan dia pergi, perintah Feng Wu Chen. Ya, Tuhan, suara hormat kaisar agung Ao Feng terdengar. Kaisar Ao Feng, kaisar Singkui dan kaisar Dewa Air terkejut. Kaisar Kuno dalam kegelapan adalah kaisar Ao Feng. Haha, aku tidak akan mengantar kalian berdua. Tawa kaisar Ao Feng terdengar dari kehampaan. Dewa Kuno Blu Cicada gemetar ketakutan dan hampir jatuh. 3673 Setelah Dewa Kuno Blu Zen pergi, kaisar agung Singkui dan kaisar agung Dewa Air dikalahkan satu demi satu. Pertempuran pun berakhir. Mereka disegel dalam es oleh kekuatan es kaisar agung Divine Snow. Hanya kepala mereka yang terlihat. Kedua kaisar agung terluka parah dan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Mereka hanya bisa menunggu untuk dibantai. He he, apakah kalian menyesal menyerang jiwa naga? Kaisar Ye Jun bertanya dengan seringai di wajahnya. Raja Iblis Darah, kau tidak akan hidup setelah membunuh kami. Kuil utama tertinggi tidak akan membiarkanmu lolos. Teriak kaisar agung Singkui. Kau ingin melawan kuil utama Paragon dengan sedikit kekuatan ini. Kau sedang mencari kematian. Raja Jiwa Iblis akan membalaskan dendam kita. Kaisar Agung Dewa Air meraung. Aku sudah membunuh kaisar agung Kian San dan kaisar agung Leng Suang. Apa menurutmu aku akan peduli dengan dua orang lagi? Kaisar Agung Ye Jun mencibir. Dia sama sekali tidak merasa terancam. Tidak ada perbedaan antara membunuh satu dan membunuh empat. Terlebih lagi, jiwa naga telah membunuh banyak ahli dari kekuatan di bawah kuil utama Paragon. Siapa yang tahu berapa banyak pasukan yang telah dia hancurkan? Dia telah lama berselisih dengan istana ilahi Paragon. Ancaman kaisar besar Singkui tidak ada artinya. Setelah membunuh kalian berempat, kuil utama tertinggi tidak akan bertindak gegabuh lagi. Feng Wuchen mencibir. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada kaisar agung salju ilahi untuk menyerang. Kaisar Agung Dewa Air meraung, Feng Wuchen, kamu meremehkan kuil utama tertinggi. Kamu akan tahu apa yang kumaksud di masa depan. Kekuatan Dewa Es yang mendominasi meledak dan menyegel kedua kaisar agung dalam es. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Kaisar Agung Singkui meraung dan berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Kekuatan ilahi kuno yang didominasi es bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan saat mereka terluka parah. Hanya dalam sekejap, aura kedua kaisar agung itu lenyap seluruhnya. Empat kaisar agung dari kuil utama tertinggi telah tewas dalam pertempuran ini. Jiwa Naga telah memperoleh banyak hal dari pertempuran ini. Cincin penyimpanan para kaisar agung dan para ahli dari kuil utama, juga cincin penyimpanan berbagai dewa kuno bergelar. Yang paling penting, mereka telah memperoleh banyak artefak pangu yang kuat. Terutama artefak pangu bintang delapan milik kaisar agung. Itu adalah harta karun yang mutlak. Jiwa Naga bersorak kegirangan. Lai Feng, macan putih, kendalikan tiga kekuatan besar ini secara diam-diam. Bunuh siapa saja yang melawan. Perintah Feng Wuchen. Karena mereka sudah kalah, Jiwa Naga memiliki kualifikasi untuk mengendalikan mereka. Baik, Tuan, sahut harimau putih penuh hormat dan memimpin anak buahnya menuju surga ke-34. Jian Chou, istana Jiwa Naga perlu mempercepat, kata Feng Wuchen kepada Jian Chou. Jian Chou menjawab dengan hormat, jangan khawatir, Tuan tertinggi. Dengan bantuan kekuatan dewa yang kuat yang memiliki atribut logam dan bumi, ini akan selesai dalam beberapa hari. Kakak Feng, kau telah membunuh empat kaisar kuno agung, enam kaisar kuno agung, dan begitu banyak dewa kuno bergelar. Bukankah kita akan mengadakan pesta untuk merayakannya? Liu Qingyang bertanya dengan tergesa-gesa dengan ekspresi gembira. Memikirkan hal ini, Feng Wuchen buru-buru tersenyum dan berkata, mari kita rayakan. Kita harus merayakannya. Istana Dewa Utama Tertinggi. Dewa kuno Blu Cicada telah melaporkan situasi tersebut kepada Fu Tianjun. Termasuk kematian kaisar mata gelap dan kematian tiga kekuatan utama di surga ke-34. Yu Yu. Membalas dendam, Fu Tianjun sangat marah. Wajah tuanya seganas harimau, dan niat membunuh yang mengerikan pun meledak. Fu Tianjun langsung teringat kata-kata Feng Wuchen. Tidak masuk akal, tidak masuk akal, Fu Tianjun berkata dengan marah, jiwa naga yang lemah berani membunuh kaisar kuno agung dari Istana Dewa Utama Tertinggiku. Feng Wuchen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Fu Tianjun tidak bisa lagi merasakan aura ke-4 kaisar agung, yang berarti mereka telah terbunuh. Feng Wuchen berani membunuh kaisar kuno agung dari Istana Dewa Utama Tertinggi, yang membuat Fu Tianjun marah. Dewa kuno darah jangkrik berkata dengan hormat, melapor kepada tetua agung, jiwa naga begitu sombong karena paviliun dewa kuno. Bagaimanapun, paviliun dewa kuno mengirim banyak ahli kali ini. Paviliun dewa kuno, ini paviliun dewa kuno lagi. Fu Tianjun sangat marah. Dia menggertakan giginya dan berkata dengan marah, bajingan tua suansan itu, sepertinya dia berencana untuk melemahkan Istana Ilahi Tertinggi sebelum Dewa Jiwa Iblis Tertinggi kembali. Huff, hanya empat kaisar kuno agung. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka dapat melemahkan Istana Dewa Utama Tertinggi? Berangan-angan, kaisar kuno agung yang telah aku besarkan selama jutaan tahun sudah cukup untuk menghancurkan paviliun dewa kuno milikmu. Fu Tianjun mengira kalau ini adalah ide leluhur tua suansan, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah ide Feng Wuchen. Tetua agung, haruskah kita mengirim orang untuk melenyapkan jiwa naga? Jika kita terus mengabaikannya, jiwa naga pasti akan berjuang menuju surga ke-36, kata Dewa Kuno Blu Cicada dengan hormat. Tidak sulit bagi jiwa naga untuk berjuang menuju surga ke-36. Kaisar Yejun dan kaisar Ao Feng dapat menyapu bersih surga ke-35. Jiwa naga dapat berjuang menuju surga ke-36 jika Feng Wuchen menginginkannya. Tidak perlu untuk saat ini. Fu Tianjun berkata dengan marah. Blue Demon Lord dan Ao Feng tidak lemah. Kaisar kuno agung yang telah kubesarkan bukanlah tandingan mereka. Tidak perlu menambah korban. Kekuatan jiwa naga tidak sesederhana itu. Mungkin ada 10 kaisar agung. Kalau tidak, mengapa Feng Wuchen berani mengabaikan Istana Dewa Utama Tertinggi? Jangan lupa bahwa kaisar luar angkasa adalah guru Feng Wuchen. Fu Tianjun sangat marah, namun dia belum kehilangan akal sehatnya. Jika dia mengirim banyak ahli saat ini, sudah pasti akan terjadi perang. Paviliun Dewa Kuno, Aula Suci Alkimia Kuno, Paviliun Pil Ilahi, dan para ahli dari tiga faksi pasti akan berpartisipasi. Terlebih lagi, leluhur Tua Suan Zan ada di sana. Feng Wuchen juga memiliki kaisar luar angkasa sebagai gurunya. Begitu perang pecah, Istana Dewa Utama Tertinggi pasti akan dirugikan. Fu Tianjun sangat jelas tentang kekuatan Paviliun Dewa Kuno. Leluhur Tua Suan Zan berada di alam pangu. Avatar penguasa jiwa iblis mungkin bukan tandingannya. Pelindung. Fu Tianjun berteriak dengan marah. Bawahan ada di sini, sebuah suara penuh hormat terdengar. Bangunkan keempat tetua, beritahu mereka untuk segera kembali ke Istana Dewa Utama Tertinggi. Perintah Fu Tianjun. Dimengerti, suara penuh hormat terdengar dari pelindung itu. Empat tetua, Dewa Kuno Blutzen terkejut. Lima tetua Istana Dewa Utama Tertinggi semuanya adalah kaisar agung. Fu Tianjun ingin membangunkan keempat tetua untuk memperingatkan Paviliun Dewa Kuno. Para ahli sebenarnya dari Istana Dewa Utama Tertinggi tidak berada di Istana Dewa Utama, tetapi di ruang dimensi. Selama jutaan tahun, mereka tidak pergi. Selama Istana Dewa Utama Tertinggi tidak dalam bahaya, mereka tidak perlu kembali. Leluhur tua Suansan, lima tetua Istana Dewa Utama Tertinggi, dan avatar penguasa jiwa iblis pasti bisa membunuhmu. Wajah Fu Tianjun berubah saat dia menggertakkan giginya. Jika jiwa naga berani mengambil satu mil setelah mengambil satu inci, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku akan menghancurkan Paviliun Dewa Kuno terlebih dahulu. Kalau begitu, aku akan menghancurkan jiwa naga. Fu Tianjun memerintahkan keempat tetua untuk bangun. Selain memperingatkan mereka, dia benar-benar akan menyerang. 3674 Setelah pertempuran berakhir, semua kekuatan utama di 33 surga terdiam. Hanya jiwa naga yang bersorak dan merayakan. Dalam pertempuran ini, jiwa naga memperoleh kemenangan penuh. Lembah Seribu Bunga Di aula besar, ratus seribu bunga, para tetua, dan pejabat tinggi semuanya tercengang. Semua orang di lembah seribu bunga, termasuk para tuan muda dan ahli yang datang untuk mencari kesenangan, ketakutan. Seolah-olah seluruh lembah seribu bunga telah dijatuhi mantra dan semua orang berubah menjadi batu. Walaupun ratus seribu bunga dan yang lainnya tidak pergi menonton pertempuran, dengan kultifasi mereka, mereka dapat merasakan bahwa aura kaisar gunung seribu dan yang lainnya telah menghilang. Kekuatan jiwa naga sangat mengerikan. Kaisar gunung seribu dan yang lainnya semuanya mati. Ratu bunga seribu tercengang, pikirannya kosong. Ini terlalu menakutkan. Jiwa naga sebenarnya memiliki begitu banyak kaisar kuno. Aura yang haus darah dan menakutkan itu adalah penguasa iblis darah dari masa lalu. Kata tetua agung Kianmei Kianmei dengan ngeri, wajahnya sangat pucat. Dan kekuatan atribut es kuno yang mengerikan itu. Kata Towsan Flower Ruan dengan suara gemetar, ekspresinya kosong. Jiwa naga benar-benar tidak bisa diprovokasi. Kekuatannya terlalu mengerikan. Tuan muda dan ahli dari berbagai istana semuanya tercengang. Kekuatan jiwa naga berada di luar imajinasi mereka. Namun, jiwa naga membunuh kaisar kuno dari kuil utama tertinggi. Apakah ia benar-benar tidak takut pada kuil utama tertinggi? Mungkinkah jiwa naga masih memiliki kekuatan untuk melawan kuil utama tertinggi? Tak seorang pun tahu, tak seorang pun berani membayangkan. Pavilion Kekosongan Surgawi Di alun-alun, semua orang di pavilion Kekosongan Surgawi membeku di tempat. Wajah pucat mereka dipenuhi kengerian. Yang paling ketakutan adalah Ni Kingsu. Apakah kekuatan jiwa naga begitu mengerikan? Kaisar Gunung Seribu dan yang lainnya semuanya terbunuh. Kata Ni Kingsu dengan ngeri, keringat dingin menetes di dahinya. Dia hampir ketakutan setengah mati. Ni Kingsu diam-diam senang karena pavilion Kekosongan Surgawi tidak bergerak. Kalau tidak, pavilion itu pasti sudah hancur. Ni Wuxu menghirup udara dingin, dengan paksa menekan rasa takut di hatinya. Dia berkata, penguasa pavilion ini tahu bahwa kekuatan jiwa naga tidak sesederhana itu. Terlalu menakutkan, empat kaisar agung kuno dan kaisar mata gelap semuanya terbunuh olehnya. Kaisar Gunung Seribu sangat kuat, tetapi dia tetap terbunuh. Untungnya, kita tidak menjadi musuh jiwa naga. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tetua Agung berkata dengan takut. Terlepas dari apakah jiwa naga dapat melawan istana ilahi tertinggi, tidak seorang pun di pavilion Kekosongan Surgawi diizinkan untuk memprovokasi jiwa naga. Perintah Ni Wuxu. Baik, Tuan, jawab pavilion Kekosongan Surgawi dengan hormat. Jiwa naga sungguh mengerikan. Meskipun pavilion Kekosongan Surgawi kuat, ia jauh berbeda dengan jiwa naga. Jiwa naga dapat dengan mudah mengirim beberapa dewa kuno bergelar hitam untuk menghancurkan pavilion Kekosongan Surgawi. Memprovokasi jiwa naga. Itu sama saja dengan mencari kematian. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Membaca setiap hari. Alam pangu cukup damai. Istana Dewa Tertinggi tidak melakukan apapun. Seperti yang dikatakan Feng Wuchen, Istana Ilahi Tertinggi tidak akan bertindak gegabuh. Setelah setengah bulan berkultivasi, kekuatan kelompok jiwa naga telah meningkat pesat. Ling Xiao Xiao, Qiyu Tian, dan yang lainnya telah berhasil menembus alam dewa kuno tahap akhir. Mereka tidak jauh lagi dari menembus alam dewa kuno bergelar hijau. Kelompok orang terakhir yang telah naik pangkat juga telah menerobos ke alam dewa kuno dengan bantuan mutiara ilahi yang menentang surga. Feng Wuchen bukan hanya telah menerobos ke alam dewa kuno bergelar hijau, tetapi alam alkemisnya juga telah menerobos ke alam dewa kuno. Alam alkemis telah menembus alam dewa kuno. Mutiara ilahi yang menentang surga yang telah disempurnakannya sudah cukup untuk membantu Ling Xiao Xiao dan yang lainnya menerobos ke alam dewa kuno bergelar dengan cepat. Kelompok primordial ku harus fokus pada pengembangan kekuatan jiwaku. Guru meninggalkan cukup banyak batu asal pangu. Seharusnya tidak sulit untuk menerobos ke alam dewa kuno bergelar hijau. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Dia harus meningkatkan wilayah alkemisnya sesegera mungkin. Mutiara ilahi penentang surga yang disempurnakan Feng Wuchen tidak banyak membantu kultivasi Feng Wuchen. Kalau saja dia memiliki mutiara ilahi penentang surga alam dewa kuno bergelar hijau, Feng Wuchen mungkin bisa menerobos ke alam dewa kuno bergelar biru. Semakin tinggi wilayahnya, semakin besar pula energi yang dibutuhkan, dan semakin sulit untuk menerobosnya. Untungnya, cincin penyimpanan yang ditinggalkan kaisar peerless untuk Feng Wuchen berisi sejumlah besar ramuan dan harta karun yang berharga. Jika tidak, akan sulit bagi Feng Wuchen untuk meningkatkan level kultivasinya. Batu mistis langit hijau 30 ribu tahun adalah yang paling cocok untuk kukembangkan. Namun, itu akan memakan banyak waktu. Ramuan alam dewa kuno bergelar hijau sudah cukup bagiku untuk menerobos ke alam dewa kuno bergelar biru. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Feng Wuchen, jika kau ingin meningkatkan tingkat kultivasimu lebih cepat, ada cara lain? Kaisar Agung Cahaya Mistik tertawa. Ada apa? Feng Wuchen sangat gembira saat dia bertanya dengan penuh semangat. Kaisar Agung Cahaya Mistik tertawa, dewa-dewa kuno bergelar dari Medan Pangu dapat berkultivasi di ruang dimensi. Ada juga tempat suci untuk berkultivasi di surga ke-35. Tempat suci untuk berkultivasi. Feng Wuchen kembali bergembira. Jika Kaisar Agung Cahaya Mistik berkata bahwa itu adalah tempat suci untuk berkultivasi, maka itu akan sangat membantu dalam menaikkan tingkat kultivasi seorang dewa kuno bergelar. Surga ke-35 dari Alam Suci Pangu Banyak dewa kuno bergelar dari Medan Pangu yang gemar berkultivasi di Alam Suci Pangu. Bagaimanapun, ruang dimensi lebih berbahaya, kata Kaisar Agung Cahaya Mistik sambil tersenyum. Alam Suci Pangu Feng Wuchen merasa penasaran saat mendengarnya. Alam Suci Pangu adalah tempat yang istimewa. Ki spiritual di sana beberapa kali lebih kuat daripada ki spiritual di Padang Pangu. Ada banyak harta karun dan tanaman obat. Namun, tidak banyak harta karun yang berharga, tetapi itu bukanlah hal yang paling penting. Kaisar Agung bayangan hitam tertawa. Semakin Feng Wuchen mendengarkan, semakin penasaran dia. Dia tidak sabar. Yang terpenting adalah bahwa di Alam Suci Pangu, ada batu abadi Pangu yang berusia 100 ribu tahun atau bahkan 100 ribu tahun. Harta karun tertinggi semacam ini sangat membantu semua dewa kuno yang bergelar. Namun, batu abadi Pangu sangat langka. Bahkan kita orang-orang tua tidak memilikinya. Batu asal Pangu milik Kaisar Agung yang tak tertandingi juga diperoleh di Alam Suci Pangu. Lanjut Kaisar Agung bayangan gelap. Batu abadi Pangu sangat langka. Itu jelas merupakan harta karun tertinggi yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Kaisar Agung hutan hantu berkata, jika kau bisa menemukan batu abadi Pangu, itu pasti akan meningkatkan level kultifasimu secara signifikan. Besar, aku akan membiarkan istriku dan yang lainnya mengonsumsi mutiara ilahi penentang surga dan menerobos ke Alam Dewa Kuno bergelar. Kemudian, kita akan menuju Alam Suci Pangu. Feng Wuchen tertawa gembira dan segera meninggalkan cincin ilahi. Setelah Feng Wuchen menjadi alkemis Alam Dewa Kuno, dia telah memurnikan banyak mutiara ilahi penentang surga. Itu sudah cukup bagi jiwa naga untuk melahirkan lusinan Dewa Kuno bergelar. Feng Wuchen, meskipun Alam Suci Pangu tidak seberbahaya ruang dimensi, namun tempat itu juga tidak aman, Kaisar Agung cahaya gelap memperingatkan. Setelah mengetahui bahwa Alam Suci Pangu adalah tempat suci untuk berkultivasi, Feng Wuchen merasa seolah-olah dia disuntik dengan darah ayam. Tubuhnya dipenuhi dengan energi. Setelah membantu Ling Xiao Xiao dan Liu Qingyang menerobos ke Alam Dewa Kuno bergelar hijau, Feng Wuchen segera membawa mereka ke surga ke-35. Kakak Feng, kita baru saja menerobos ke Alam Dewa Kuno bergelar hijau. Kita belum mengkonsolidasikan tingkat kultivasi kita. Kemana kita akan pergi? Tanya Liu Qingyang. Suamiku, kemana kau membawa kami terburu-buru? Ling Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. 3675. Teman. Ling Xiao Xiao dan Liu Qingyang menatap Feng Wuchen dengan heran. Feng Wuchen tersenyum tipis. Teman ini istimewa. Kau akan tahu saat kita sampai di sana. Kolam Seriburo adalah miliknya. Bawalah lebih banyak kali ini. Ada terlalu banyak orang di Jiwanaga, jadi kolam Seriburo akan digunakan terlalu cepat. Karena dia berada di surga ke-35, dia harus mengunjungi kura-kura hitam hijau. Sehingga binatang api suan caotik dan kura-kura hitam hijau dapat menyusul. Feng Wuchen juga dapat mengambil kesempatan untuk membawa lebih banyak air kolam Seriburo. Si kura-kura hitam hijau toh tidak bisa menggunakannya. Tentu saja, Feng Wuchen tidak tahu di mana alam suci pangu berada, jadi dia bisa bertanya pada penyu hitam hijau. Pada saat yang sama, Istana Dewa Utama Tertinggi tiba-tiba merilis berita bahwa empat tetua agung telah kembali ke Istana Dewa Utama Tertinggi. Begitu berita itu tersebar, semua kekuatan di surga ke-36 menjadi gempar. Keempat tetua Istana Utama Ilahi Tertinggi semuanya adalah Kaisar Agung Sepuluh Penjuru. Kaisar Agung Sepuluh Penjuru tidak pernah muncul di alam pangu selama jutaan tahun. Fu Tianjun baru saja muncul baru-baru ini. Kembalinya lima tetua Istana Ilahi Utama Tertinggi berarti sesuatu yang besar akan terjadi di alam pangu. Para pemimpin dan jajaran atas kekuatan di surga ke-36 dan surga ke-35 segera bergegas ke Istana Ilahi Utama Tertinggi untuk berkunjung. Tidak masalah jika itu adalah kekuatan di bawah Istana Ilahi Utama Tertinggi, mereka tetap harus mengunjungi keempat tetua. Itulah penghormatan mereka terhadap Istana Ilahi Utama Tertinggi. Istana Dewa Gudi. Di Istana, di Wuyun, Kaisar Tianzong, dan yang lainnya tampak sangat serius. Mereka menduga bahwa kembalinya keempat tetua itu ada hubungannya dengan Jiwa Naga. Jiwa Naga semakin kuat dan kuat. Ia telah melampaui Istana Dewa Gudi. Kembalinya keempat tetua pasti ada hubungannya dengan Jiwa Naga, kata Kaisar Tianzong dengan serius. Baiklah. Di Wuyun mengangguk sedikit dan berkata dengan nada serius, Jiwa Naga telah menguasai lapisan pertama hingga lapisan ke-33. Setengah bulan yang lalu, dia bahkan membunuh Raja Beladiri Gunung Seribu dan yang lainnya, termasuk para ahli dari lapisan ke-34. Ini telah membuat Fu Tianjun marah. Di Kianyan mengerutkan kening dan berkata, Aku tidak menyangka bahwa Raja Iblis Darah adalah anggota Jiwa Naga. Aku tidak dapat membayangkan bagaimana Feng Wuchen dapat memperkuat Jiwa Naga hingga sejauh ini dalam waktu yang singkat. Kuil Gudi telah ada selama jutaan tahun, tetapi hanya memiliki dua Kaisar Kuno Agung dan beberapa Kaisar Agung. Dari sini dapat dibayangkan betapa sulitnya bagi suatu kekuatan transcendent untuk menjadi berkuasa. Namun, Jiwa Naga adalah sebuah anomali. Sudah berapa lama sejak Feng Wuchen naik ke alam pangu. Kekuatan Jiwa Naga telah melampaui Kuil Gudi dan banyak kekuatan transcendent lainnya. Huh, kalau saja Di Tian tidak menyinggung Feng Wuchen, dia tidak akan berakhir seperti ini, kata Di Wuyun sambil tersenyum getir. Setiap kali dia memikirkan Di Tian, dia merasa sangat sedih. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan Feng Wuchen terlalu mengerikan. Kekuatan Jiwa Naga telah melampaui Kuil Gudi. Jika dia ingin membalas dendam untuk Tuan Muda di Tian, dia harus mengorbankan seluruh Kuil Gudi. Ayo pergi ke Istana Dewa Tertinggi. Kaisar Tian Zhong menghela nafas. Paviliun Dewa Kuno. Di Aula Utama, Kaisar Agung Wansi mencibir dan berkata, Fu Tianjun, orang tua itu, tidak bisa duduk diam lagi. Semakin tua dia, semakin pengecut dia. Jiwa Naga yang dipimpin Feng Wuchen membuatnya takut sampai sejauh ini. Untuk berpikir bahwa dia adalah Kaisar Agung dari sepuluh penjuru. Fu Tianjun bersikeras bahwa itu adalah ide pavilion Dewa Kuno. Dia membangunkan keempat tetua untuk mengingatkan kita agar tidak memaksakan keberuntungan. Namun yang tidak dia ketahui adalah bahwa itu semua adalah ide guru. Kaisar Agung dan Feng mencibir. Feng Wuchen telah melenyapkan tiga kekuatan utama di surga ke-34, tetapi dia belum menguasai surga ke-34. Dia tahu batas kemampuannya. Setelah pertempuran ini, Feng Wuchen dapat menebak bahwa Fu Tianjun tidak akan bergerak semudah itu. Kaisar Agung Wansi mencibir. Dia sama sekali tidak menganggap serius peringatan istana ilahi tertinggi. Kaisar Agung dan Feng berkata dengan dingin, monster tua jiwa iblis ingin mencuri kekuatan misterius guru, dan Fu Tianjun ingin mencuri leluhur jiwa guru. Jika bukan karena guru, kita mungkin tidak akan bisa kembali. Fu Tianjun, makhluk tua itu, tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Fu Tianjun sangat licik. Selain mengingatkan kita, dia pasti punya motif lain untuk memanggil ke-4 tetua. Tetua Agung mengerutkan kening dan menebak. Siapa peduli, leluhur tua Suanzan berkata bahwa jika mereka berani bergerak, kita akan melawan. Kaisar Agung Wansi mencibir. Dia sama sekali tidak takut pada istana dewa tertinggi. Feng Wuchen sudah lama tidak ke sini. Apakah dia tahu bahwa dia adalah pelindung agung pavilion dewa kuno? Domain pedang dawaku telah mencapai titik jenuh, dan aku menunggunya datang dan membantuku. Kaisar Agung Wansi mengerutu. Ketua pavilion, saya rasa Anda harus mencari sendiri tuan. Tuan sedang sibuk berkultifasi, dan dia tidak punya waktu untuk datang ke pavilion dewa kuno. Pelindung Kuang Feng sedang membantunya mengikuti ujian dewa kuno bergelar. Kaisar Agung dan Feng tersenyum. Kaisar Agung Wansi terdiam. Di sisi lain, Aula Suci Pil Kuno dan pavilion pil ilahi bersiap untuk pertempuran besar ketika mereka mengetahui bahwa keempat tetua istana ilahi tertinggi telah kembali. Semua ahli dibawah Aula Suci Pil Kuno dan pavilion pil ilahi dipanggil kembali. Istana Dewa Tertinggi. Para petinggi langit ke-35 dan langit ke-36 berkumpul di Aula Utama. Tidak ada seorang pun yang berani mengabaikan kembalinya empat tetua istana ilahi tertinggi. Di Aula Utama, aura mengerikan dari lima Kaisar Agung menekan semua ahli dan membuat mereka ketakutan. Fu Tianjun memandang orang-orang di bawahnya dengan puas dan berkata dengan bangga, dunia pangu telah damai selama jutaan tahun, dan istana Dewa Tertinggi telah mengendalikan dunia pangu selama jutaan tahun. Mereka adalah penguasa terkuat di dunia pangu. Namun, selalu ada orang sombong yang ingin mempermalukan istana utama ilahi yang maha mulia. Begitu dia mengatakan itu, semua ahli di Aula Utama berlutut dengan satu kaki karena ketakutan. Melapor kepada tetua agung, kami sama sekali tidak berniat untuk tidak mematuhi istana ilahi tertinggi. Semua orang berkata dengan ngeri. Bangun! Fu Tianjun berkata dengan garang, Sampaikan perintahku. Beritahu semua kekuatan di dunia pangu bahwa mulai hari ini, siapapun yang berani menentang istana Dewa Tertinggi akan dibunuh tanpa ampun. Istana Dewa Tertinggi telah sunyi selama jutaan tahun. Saya khawatir banyak orang telah lupa siapa penguasa sejati dunia pangu. Tetua kedua berkata dengan suara yang dalam. Kata-katanya dipenuhi dengan keagungan tertinggi yang mengguncang jiwa orang-orang. Jiwa naga telah menentang istana ilahi tertinggi beberapa kali akhir-akhir ini. Ia mengabaikan perintah langit dan bumi yang ditetapkan oleh jiwa iblis tertinggi. Ia bahkan berjuang hingga ke langit ke-33 dan membunuh para ahli di bawah istana ilahi tertinggi. Jiwa naga harus dihancurkan. Fu Tianjun berkata dengan dingin. Aura mengerikan dan niat membunuhnya menyebar. Hati para ahli di aula bergetar lagi dan lagi. Namun, mereka belum pernah mendengar tentang jiwa naga. Mereka tidak tahu kekuatan apa itu. Menurut mereka, semua kekuatan yang melawan istana ilahi tertinggi hanya akan berakhir mati. Istana dewa tertinggi memiliki lima tetua dan lima kaisar agung. Siapa yang berani melawan mereka? 3676. Di gunung tempat kura-kura hijau hitam berada. Ketika mereka melihat kura-kura hijau hitam, Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang terkejut. Tidak seorang pun tahu bahwa teman yang dibicarakan Feng Wuchen sebenarnya adalah seekor kura-kura besar dan menakutkan. Seekor kura-kura raksasa ternyata memiliki kaisar agung yang jauh lebih kuat yang melindunginya. Istriku, kolam seriburo ada di depan kita. Kolam itu berisi energi spiritual yang kacau. Feng Wuchen tersenyum lembut. Dia sangat gembira setiap kali datang ke kolam seriburo. Energi spiritual yang sangat murni. Liu Qingyang dan Qi Yutian terkejut. Bukankah kolam seriburo terlalu besar? Air ini tidak akan habis bahkan setelah dibudidayakan selama sejuta tahun, kan? Mata Yan Hu membelalak saat jantungnya berdebar kencang. Kura-kura hijau hitam senior, apakah kamu tidak berkultivasi? Miao Qingqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Kolam seriburo tidak cocok untuk kultivasi kaisar, tetapi udara yang dipancarkannya puluhan kali lebih kuat daripada di luar. Kolam ini cocok untuk kultivasi kaisar ini secara perlahan. Selain itu, adik Feng memberi kaisar ini cincin spasial dengan kapasitas lima kali lipat. Kultifasiku telah meningkat pesat. Kura-kura hijau hitam tersenyum gembira. Kamu boleh memiliki kolam seriburo sebanyak yang kamu mau. Kura-kura hijau hitam senior, kakak Feng tidak mengundangmu ke Jiwanaga, kan? Jiwanaga telah meningkat pesat dengan bantuan kolam seriburohmu. Untuk menunjukkan rasa hormatku, aku sekarang secara resmi mengundang Kura-kura hijau hitam senior untuk mengunjungi Jiwanaga saat kau punya waktu. Jiwanaga berada di 33 tingkat surga. Ling Xiao-siao tersenyum. Haha, hebat. Kura-kura hijau hitam tertawa gembira. Istrimu jauh lebih baik dan lebih perhatian daripada dirimu. Dia mengundang saudaraku ke Dragon Soul sebagai tamu dan memperlakukannya dengan sangat baik. Tidak disangka kau sering datang untuk mengambil air dari Tousan Spirit Pool. Dia memberi saudaraku sebuah cincin spasial dengan kapasitas lima kali lipat. Kelucaotik Mysterious Fire Beast. Feng Wuchen merasa malu. Feng Wuchen sudah mengundangnya, oke. Si Kura-kura hijau hitam tidak mau pergi. Cincin spasial dengan kapasitas lima kali lipat sudah sangat kuat. Tidak ada orang lain yang memilikinya. Senior King Suan Turtle, aku baru saja menemukan jejak pertempuran. Apakah ada orang yang datang untuk merampas air dari Tousan Spirit Pond? Tanya Feng Wuchen. Ada cukup banyak pasukan besar yang datang untuk merebutnya. Namun, mereka semua diusir. Baru-baru ini, ada beberapa kaisar besar yang datang. Pertempurannya cukup sengit, tetapi mereka kembali tanpa hasil apapun. Kura-kura King Suan tertawa. Kura-kura hijau hitam adalah binatang yang bermutasi, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Hanya sedikit kaisar agung yang dapat melukainya. Feng Wuchen mengangguk. Ia lalu mengeluarkan sebuah harta karun dan berkata sambil tersenyum, Senior Blue Black Turtle, ini adalah batu giok misterius tujuh warna milik dewa perang yang berusia jutaan tahun. Ini, ini akan membantumu menerobos ke alam kaisar kuno. Di telapak tangan Feng Wuchen, muncul batu giok tujuh warna, yang juga memancarkan energi spiritual yang sangat kuat dan murni. Apa? Dewa perang giok misterius tujuh warna yang berusia sejuta tahun. Kura-kura King Suan terkejut, itu adalah harta karun dari ruang dimensi tingkat ketujuh. Terlebih lagi, itu berada pada level jutaan tahun. Bahkan basis kultivasi kaisar agung kuno pun akan sangat ditingkatkan olehnya. Mata kaisar Yuan Hong hampir keluar dari rongganya. Dia tercengang. Dela perang giok misterius tujuh warna yang berusia sejuta tahun. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tercengang. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan harta karun seperti itu? Tentu saja itu ditinggalkan oleh kaisar Pirless. Adik Feng, kau, kau benar-benar memberikannya kepadaku. Benda ini berasal dari ruang dimensi tingkat ketujuh. Itu adalah harta karun yang bahkan tidak bisa diperoleh oleh kaisar agung sepuluh arah. Tanya kura-kura King Suan dengan kaget. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen akan memberinya harta karun yang begitu berharga. Itu benar, itu adalah hadiah. Tentu saja, Feng Wuchen tersenyum tipis. Aku masih punya satu lagi. Yang ini akan membantumu menerobos ke alam kaisar agung kuno. Siapa tahu, ini mungkin membantumu menerobos ke alam kaisar agung kuno akhir. Masih ada satu lagi. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tercengang lagi. Mereka langsung ketakutan di tempat. Kura-kura King Suan tercengang. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tidak tahu betapa berharganya giok misterius tujuh warna itu, tetapi bagaimana mungkin kura-kura King Suan tidak mengetahuinya. Sastra rekaman keren. Yang tidak diketahui oleh kura-kura King Suan adalah bahwa Feng Wuchen masih memiliki banyak giok misterius tujuh warna. Feng Wuchen menjentikan jarinya dan giok misterius tujuh warna terbang mendekat. Binatang api misterius yang kacau, apakah kamu memperlakukan saudaramu dengan baik sekarang? Aku akan membantu saudaramu meningkatkan garis keturunannya nanti. Apakah itu tidak apa-apa? Feng Wuchen bertanya melalui telepati. Huff. Lebih tepatnya seperti itu, jawab binatang api misterius yang kacau. Senior King Suan tertel, dimana ke alam suci pangu? Feng Wuchen bertanya setelah mengambil sejumlah besar air dari kolam seriburoh. Itu di gunung abadi pangu di utara. Ada pintu masuk ke alam suci pangu di gunung itu. Banyak dewa kuno bergelar dari domain pangu berkultivasi di sana. Kura-kura King Suan tersenyum. Terima kasih. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih lalu pergi bersama Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Setelah Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao pergi, binatang api misterius yang kacau muncul. Kaka, kura-kura King Suan sangat gembira dan matanya dipenuhi kekaguman. Kaisar besar Yuan Hong segera berlutut ketakutan. Saudaraku, kamu mengatakan bahwa beberapa kaisar agung datang untuk mengambil air dari kolam seriburoh. Apakah kamu tahu dari kekuatan mana mereka berasal? Binatang api misterius yang kacau bertanya seolah-olah dia ingin membalas dendam pada penyu King Suan. Kura-kura King Suan tentu saja tahu. Dia segera tersenyum dan berkata, Kaka, lupakan saja. Kamu sudah mengusir mereka. Tidak perlu bersikap perhitungan dengan mereka. Di masa depan, siapapun yang berani menindasmu, beritahu aku. Aku akan membantumu menghancurkan mereka. Aku akan selalu berada di domain pangu. Aku bisa memanggilmu kapan saja. Kata binatang api misterius yang kacau dengan penuh kuasa. Kaka, jangan khawatir. Jika sepuluh kaisar agung datang, aku pasti akan memanggilmu. Kura-kura King Suan tersenyum gembira. Di domain pangu yang kecil, aku ingin melihat siapa yang berani menindas saudaraku. Binatang api misterius yang kacau itu sepenuhnya menunjukkan kekuatan seorang kakak laki-laki. Mereka terbang sampai ke utara. Setelah dua jam, Feng Wuchen dan yang lainnya akhirnya melihat gunung abadi pangu. Gunung abadi pangu sedikit istimewa. Seluruh gunung memancarkan lingkaran cahaya kemasan samar dan aura yang sangat unik dan lembut. Ada begitu banyak dewa kuno bergelar, kata Liu Qingyang. Banyak dewa kuno bergelar terbang dari segala arah. Seperti yang diharapkan dari surga ke-35. Ada begitu banyak ahli. Seru kiyutian. Surga ke-35 adalah dunia para kaisar agung. Tentu saja, ada banyak dewa kuno bergelar. Ayo masuk dan lihat-lihat. Feng Wuchen tersenyum dan memimpin. Dia tidak sabar untuk terbang masuk. Setelah Feng Wuchen dan yang lainnya tiba di gunung abadi pangu, mereka segera melihat pintu masuk domain suci. Di sekitar pintu masuk domain suci, ada banyak ahli alam dewa kuno dan dewa kuno bergelar hijau yang tengah berkultivasi. Kita bahkan belum masuk, tetapi energi spiritualnya sudah sangat padat. Seperti yang diharapkan dari wilayah suci pangu. Feng Wuchen menjadi semakin bersemangat. Wilayah suci pangu memang merupakan tanah suci untuk kultivasi. Saya harap kultivasi kita dapat meningkat pesat. Miao Qingqing tersenyum penuh harap. Tepat saat Feng Wuchen dan yang lainnya hendak masuk, mereka tiba-tiba mendengar sebuah suara. Saya sarankan kalian untuk tidak masuk. Kenapa? Feng Wuchen menatap pria parubaya yang berbicara. Tidakkah kau lihat banyak dewa kuno bergelar hijau sedang berkultivasi di luar? Apakah mereka bodoh? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Memang bukan hal yang aneh bagi para ahli dewa kuno untuk berkultivasi. Akan tetapi, dewa kuno bergelar hijau sedang berkultivasi di luar. 3677 Bukankah alam suci pangu merupakan tempat suci untuk berkultivasi? Kenapa kau membuatnya terdengar seperti daerah terlarang? Liu Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap pria itu dengan bingung. Feng Wuchen bertanya, apakah ada sesuatu yang berbahaya di alam suci? Itu bukan area terlarang. Pria itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Dilihat dari auramu, keseharusnya baru saja menembus ke tahap dewa kuno bergelar hijau. Alam suci pangu memang merupakan tempat suci untuk berkultivasi, tetapi ada juga banyak risiko, seperti membunuh dan mencuri harta karun, atau mendambakan wanita cantik. Jangan lupa bahwa ada banyak dewa kuno bergelar di dalam. Bahkan ada dewa kuno bergelar berkulit hitam. Mereka biasa membunuh dan mencuri harta karun. Ini adalah surga ke-35. Sebagian besar dewa kuno bergelar memiliki vaksi yang kuat di belakang mereka. Oleh karena itu, saya sarankan Anda untuk tidak masuk terlebih dahulu. Setelah mendengar kata-kata pria itu, Feng Wuchen dan yang lainnya mengerti. Yang disebut bahaya ialah ketika yang kuat menindas yang lemah dan mencuri harta milik yang lemah. Feng Wuchen dan yang lainnya telah menemui hal semacam ini berkali-kali. Terima kasih atas pengingatmu, kami akan berhati-hati. Feng Wuchen berterima kasih padanya. Ini saja tidak cukup untuk membuat Feng Wuchen dan yang lainnya takut. Melihat Feng Wuchen dan yang lainnya memasuki alam suci pangu, para dewa kuno dan dewa kuno bergelar hijau di luar menggelengkan kepala. Setelah memasuki alam suci pangu, apa yang muncul di depan Feng Wuchen dan yang lainnya adalah dunia baru. Sejauh mata memandang, gunung-gunung mengjulang tinggi tak terhitung jumlahnya berdiri gagah di kehampaan, megah dan agung. Wow, betapa megahnya dunia ini! Ling Xiao Xiao dan Miau Qing Qing terkejut. Liu Qingyang melihat sekeliling dan berkata, betapa besarnya energi spiritual, tetapi masih jauh dari kolam seribu roh. Namun bagi mereka, itu memang tempat suci untuk berkultivasi. Yan Hu berkata, jika mereka bisa mendapatkan harta karun yang berharga dan kuat, kultivasi mereka pasti akan meningkat pesat. Seperti yang diharapkan dari alam suci. Guru, aku mencium banyak tanaman obat. Zhang Junlan berkata dengan tenang, tetapi dia juga terkejut. Alam suci pangu memang dunia yang berbeda. Feng Wuchen tersenyum saat dia merasakan energi spiritual puluhan kali lebih kuat daripada di luar. Tuan, ada banyak orang yang mengawasi kita. Kiyutian mengerutkan kening. Feng Wuchen dan yang lainnya baru saja masuk, dan ada banyak orang yang menatap mereka. Jangan khawatir tentang mereka. Feng Wuchen sama sekali tidak peduli. Karena dia berani datang, Feng Wuchen tidak pernah takut. Jika mereka bertemu ahli yang tidak dapat mereka hadapi, Feng Wuchen dan yang lainnya dapat bersembunyi di alam primal chaos. Saudara Feng, di mana kita akan berkultivasi? Tanya Miao King Ching. Mengolah. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kita di sini bukan untuk berkultivasi. Kita di sini untuk mencari harta karun. Meskipun alam suci itu bagus, itu tidak sebagus cincin ruang lima kali lipat dan air kolam seribu roh kita. Perburuan harta karun. Mata Liu Qingyang segera menampakkan ekspresi fanatik. Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, kami datang ke tanah suci untuk mencari batu abadi pangu dan batu asal pangu. Kedua harta karun ini sangat langka. Para dewa kuno bergelar yang datang ke sini untuk berkultivasi mungkin akan mencari kedua harta karun ini. Mengapa batu abadi, batu asal pangu, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya belum pernah mendengarnya? Batu asal pangu adalah harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Guru telah memberikan banyak sekali kepadaku sebelumnya, tetapi aku belum pernah mendengar tentang batu abadi pangu. Zhang Junlan menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, batu asal pangu dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Batu abadi pangu dapat meningkatkan kultivasi seseorang secara signifikan. Dengan kultivasi saya saat ini, jika saya menyerap batu abadi pangu untuk berkultivasi, saya dapat menerobos ke alam dewa kuno bergelar biru. Mendesis. Setelah Feng Wuchen mengatakan itu, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tersentak kaget. Hati mereka bergejolak. Tuanku, apakah batu abadi pangu benar-benar sekuat itu? Dengan efek yang mengerikan seperti itu, bukankah itu hampir setara dengan mutiara ilahi yang menentang surga? Yan Hu bertanya dengan kaget. Apakah alam pangu benar-benar memiliki harta karun sekuat itu? Qiyu Tian tidak dapat mempercayainya. Jika batu abadi pangu benar-benar memiliki efek yang begitu kuat, ditambah dengan mutiara ilahi yang menentang surga, bukankah tingkat kultivasi mereka akan meroket? Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Aku tidak tahu apakah efeknya benar-benar sekuat itu. Pokoknya, mari kita cari dulu. Suamiku, wilayah suci begitu luas. Di mana kita akan menemukannya? Kami belum pernah melihat batu abadi pangu sebelumnya, tanya Ling Xiao Xiao. Wilayah suci tidak terbatas. Batu abadi pangu dan batu asal pangu sangat langka. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya? Feng Wuchen tidak tahu di mana menemukannya. Ini canggung. Kaisar Agung Cahaya Mistik, wilayah suci begitu besar. Di mana kita akan menemukan batu abadi pangu dan batu asal pangu? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Jika aku tahu, apakah aku masih akan mengatakan itu langka? Kaisar Agung Cahaya Mistik terkekeh. Feng Wuchen tidak bisa berkata apa-apa. Feng Wuchen, gurumu pernah berkata bahwa ketika dia mencari batu asal pangu, ada beberapa tempat di wilayah suci yang memelihara batu asal pangu. Salah satunya ada di sebuah danau. Mengenai batu abadi pangu, kami tidak mengetahuinya, kata Kaisar Umra. Di danau, Feng Wuchen sangat gembira. Meskipun itu hanya batu asal pangu, itu tetap saja merupakan harta karun yang langka. Ada banyak alkemis di jiwa naga. Ada permintaan besar untuk batu asal pangu. Tuan, biasanya harta karun yang paling langka dan berharga harus berada di bagian terdalam. Ketika kita berada di ilusi, keempat suku berada di bagian terdalam. Ada banyak harta karun berharga di sana, kata Kiyutian dengan hormat. Itu benar. Semakin dalam, semakin padat ki spiritualnya. Semakin berharga harta karun itu. Yan Hu mengangguk. Feng Wuchen tersenyum tipis. Itu belum tentu benar. Pasti ada banyak alkemis di wilayah suci. Kita bisa bertanya kepada mereka. Namun, aku tahu sebuah danau yang memiliki batu asal pangu. Aku hanya tidak tahu di mana itu. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Feng Wuchen dan yang lainnya penasaran karena ini adalah pertama kalinya mereka memasuki wilayah suci pangu. Begitu Feng Wuchen dan yang lainnya naik, beberapa dewa kuno bergelar cian muncul. Dia tampak asing. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak tampak seperti murid dari sebuah vaksi besar, kata dewa kuno bergelar tanpa ekspresi. Aku tidak peduli siapa dia. Di wilayah suci, hanya ada yang kuat dan yang lemah. Ada juga yang cantik. Dewa kuno bergelar lainnya mencibir. Aku tidak tertarik pada wanita. Aku hanya tertarik pada harta karun. Dewa kuno bergelar cian lainnya mencibir. Tiga dewa kuno bergelar segera mengejar mereka. Jika mereka tidak ingin mangsa segar jatuh ke tangan orang lain, mereka harus membunuhnya secepat mungkin. Beberapa menit kemudian, Feng Wuchen dan yang lainnya turun ke Gunung Peri. Guru, tanaman herbal ini lebih umum. Bahkan di wilayah suci, sepertinya hanya ada sedikit tanaman herbal yang berharga, kata Zhang Junlan dengan tenang. Liu Qingyang mengangkat bahu dan tersenyum. Saya khawatir tidak ada yang seperti itu di sekitar sini. Ada fluktuasi kekuatan jiwa di depan. Mari kita tanyakan pada alkemis itu, kata Feng Wuchen samar-samar. Para alkemis memasuki wilayah suci untuk mendapatkan batu asal pangu dan tanaman obat. Akan lebih baik jika bertanya kepada mereka. Tuanku, seseorang mengawasi kita lagi. Ada aura pembunuh, kata Qi Yu Tian lembut. Suis-suis-suis. Begitu Qi Yu Tian selesai berbicara, tiga sosok tiba-tiba muncul dalam sekejap. Sebelum mereka sempat berbicara, Feng Wuchen mencibir. Jika kamu tidak ingin mati, kamu masih bisa tersesat sekarang. 3678 Ketiganya tampak acuh tak acuh. Wajah mereka penuh dengan ejekan dan penghinaan. Mereka bertiga tidak peduli dengan dewa kuno bergelar hijau belaka. Melihat ini, bibir Feng Wuchen melengkung membentuk lengkungan berbahaya. Dia mencibir dan berkata, Aku pemarah. Jangan ganggu aku. Sayangnya, kami juga punya sifat pemarah. Kami juga punya kekasih baik yang suka merampas harta orang lemah. Tria di depan mencibir. Ekspresi jijiknya menjadi semakin intens. Aku berbeda dari mereka. Aku tidak serakah seperti mereka. Aku hanya menyukai wanita cantik. Tria lain tertawa terbahak-bahak. Pandangannya berpindah-pindah antara Ling Xiao Xiao dan Miau King Ching. Mendengar ini, sorot mata Feng Wuchen menjadi dingin. Niat membunuh yang ganas terpancar di matanya. Orang ini telah menyentuh batas akhir Feng Wuchen. Kekuatan ilahi waktu tiba-tiba meletus. Kekuatan yang luar biasa itu sungguh menakjubkan. Dela kuno bergelar hijau. Ketiganya mengubah ekspresi mereka. Mereka sangat ketakutan. Hal ini disebabkan mereka merasakan adanya tekanan dan bahaya yang kuat. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Mereka bertiga ingin melarikan diri, tetapi mereka menyadari bahwa tubuh mereka bergerak sangat lambat. Desir. Kilatan emas melintas. Tiga aliran darah menyembur keluar. Ketiganya langsung terbunuh oleh pedang. Mereka meninggal di tempat. Sudah kubilang, jangan memprovokasiku, kata Feng Wuchen dingin dan terus berjalan maju. Mereka yang memintanya. Liu Qingyang mengangkat bahunya. Dia di sini untuk memberi kita harta karun. Yan Hu segera melangkah maju untuk mengambil cincin penyimpanan itu. Dia tersenyum gembira. Ling Xiao Xiao tersenyum manis. Dia menggendong Miau Qingqing dan segera mengikutinya. Saat kekuatan ilahi waktu meletus, para kultifator yang menatap Feng Wuchen di gunung surgawi semuanya gemetar ketakutan. Membunuh tiga dewa kuno bergelarcian dalam sekejap membuat mereka ketakutan. Mereka diam-diam senang karena tidak bertindak. Kalau tidak, merekalah yang akan langsung terbunuh. Kekuatan anak ini sangat istimewa. Begitu meletus, kekuatannya langsung menghilang. Selain itu, gerakan mereka bertiga melambat puluhan kali lipat. Seolah-olah mereka tidak bisa bergerak. Mengapa saya merasa ruang menjadi lambat? Apakah itu ilusi? Tidak mudah. Aku khawatir bocah ini punya latar belakang yang hebat. Aku belum pernah melihat kekuatan misterius seperti itu sebelumnya. Jika kita bisa mendapatkan kekuatan ajaib ini, mungkin itu bisa meningkatkan kultivasi kita secara signifikan. Bahkan para dewa kuno bergelar biru dan ungu di gunung itu pun terkejut. Pada saat yang sama, beberapa dewa kuno bergelar yang kuat menjadi serakah terhadap kekuatan ilahi yang begitu kuat. Langkah Tuan Besar sungguh mengagumkan. Membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Kiyu Tian tertawa pelan. Dia tidak bisa lagi merasakan ada yang menatap mereka. Tak lama kemudian, Feng Wuchen mengikuti fluktuasi kesadaran jiwa dan menemukan ahli alam dewa kuno bergelar. Tidak ada alkimia, tidak ada penempaan artefak, tidak ada bimbingan. Pak Tua sedang sibuk mencari bahan obat. Kalian boleh pergi. Sebelum Feng Wuchen dan yang lainnya bisa mendekat, lelaki tua berjubah hitam itu telah memerintahkan mereka pergi tanpa melihat mereka. Alasan mengapa lelaki tua berjubah hitam itu berkata dia tidak akan memberikan petunjuk apapun adalah karena dia merasakan kekuatan jiwa Zhang Junlan. Seorang alkemis dari kerajaan Kaisar Kuno. Sebagai seorang perajin dewa kuno bergelar Cian, ada banyak sekali orang yang mencari bimbingannya. Oleh karena itu, lelaki tua berjubah hitam itu mengira bahwa mereka datang untuk meminta bimbingannya. Apakah kamu yakin ingin aku pergi? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Mendengar perkataan Feng Wuchen, lelaki tua berjubah hitam itu tertegun. Dia menoleh dengan tiba-tiba. Jika dia tidak melihat, dia tidak akan tahu. Guru, lelaki tua berjubah hitam itu sangat gembira. Ia berlari menghampiri dengan penuh semangat. Seorang murid sedang mengajar, Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang tersenyum. Mendengar bagaimana sang tukang memanggil Feng Wuchen, mereka langsung menduga siapa orang itu. Tria tua berjubah hitam itu berlutut tanpa ragu-ragu. Dia berkata dengan hormat, murid ini tidak tahu bahwa guru ada di sini. Mohon maafkan murid ini karena telah menyinggung Anda. Melihat ini, para dewa kuno bergelar di gunung surgawi semuanya membelalakkan mata mereka karena terkejut. Mereka langsung ketakutan di tempat. Sang artifak dewa kuno bergelarcian benar-benar berlutut di depan Feng Wuchen. Siapakah Feng Wuchen? Tidak apa-apa. Bangunlah. Feng Wuchen tersenyum tipis. Bagaimanapun, orang yang tidak tahu adalah orang yang tidak bersalah. Jika aku ingat dengan benar, namamu Yue Guan. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Murid ini adalah Yue Guan. Yue Guan menjadi semakin bersemangat. Guru benar-benar mengingatnya. Diingat oleh Feng Wuchen merupakan suatu kehormatan besar bagi Yue Guan. Guru, terima kasih atas bimbinganmu. Alam perajin murid ini saat ini telah meningkat pesat. Aku menjadi lebih ahli dalam memurnikan ramuan dan senjata. Belum lama ini, aku memurnikan ramuan dewa kuno bergelarcian. Dalam 10 tahun, aku pasti akan menjadi perajin dewa kuno bergelar biru. Yue Guan berterima kasih kepada Feng Wuchen dengan gembira dan membungko dalam-dalam. Feng Wuchen tersenyum tipis. Bagus, bagus sekali. Guru, apakah Anda datang ke tanah suci untuk berkultivasi atau mencari tanaman obat? Yue Guan bertanya dengan hormat. Untuk mencari tanaman obat dan juga mencari harta karun. Feng Wuchen tersenyum. Apakah kamu tahu di mana danau di wilayah suci itu? Guru, apakah Anda berbicara tentang danau suci? Itu di timur. Terbang saja ke timur dan kau akan melihatnya. Danau suci memancarkan energi spiritual yang pekat. Banyak dewa kuno bergelar yang berkultivasi di sana. Yue Guan menjawab dengan hormat. Mem, Feng Wuchen menganggup dan bertanya lagi, apakah kamu tahu di mana menemukan batu abadi pangu? Sejujurnya, aku telah mencari tanaman obat di wilayah suci selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah melihat batu abadi pangu. Harta karun ini terlalu langka. Bahkan lebih langka daripada teknik pangu kuno. Aku tidak tahu di mana menemukannya. Jawab Yue Guan. Apakah ada cara untuk mendapatkan batu abadi pangu? Feng Wuchen bertanya. Yue Guan sedikit mengernyit. Ia berpikir sejenak dan berkata, Guru, beberapa hari yang lalu, seorang ahli kaisar agung di wilayah suci berkata bahwa ia memiliki batu abadi pangu, tetapi ia membutuhkan batu sumber pangu sebagai gantinya. Ia seharusnya masih berada di wilayah suci, tetapi batu sumber pangu sangat langka. Batu sumber pangu ditukar dengan batu abadi pangu. Feng Wuchen sangat gembira. Ini berita baik. Feng Wuchen tidak memiliki batu abadi pangu, tetapi Feng Wuchen memiliki beberapa batu sumber pangu. Apakah kamu tahu di mana dia? Feng Wuchen bertanya dengan cepat. Yue Guan segera berkata, aku melihatnya masuk lebih dalam. Dia pasti sedang mencari batu sumber pangu. Terima kasih. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih padanya. Guru, mohon tunggu. Yue Guan segera berkata, konon katanya batu abadi pangu biasanya ditemukan di dekat batu sumber pangu. Ada pula pepatah yang mengatakan bahwa menemukan teratai emas pangu sama dengan menemukan batu abadi pangu. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Batu abadi pangu berada di dekat batu sumber pangu. Bukankah itu berarti batu abadi pangu kemungkinan besar berada di dekat danau suci? Feng Wuchen sangat gembira. Benar atau tidak, dia akan tahu setelah dia menemukannya. Pangu teratai emas. Aku mengerti. Aku akan pergi ke istana suci pil kuno saat aku punya waktu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Dia kemudian pergi bersama Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Teratai emas pangu merupakan tanaman yang sangat langka dan berharga. Feng Wuchen juga mengetahui keberadaan teratai emas pangu dari warisan Kaisar tak tertandingi. Guru, kemana kita akan pergi pertama? Tanya Yan Hu. Mari kita menyelami lebih dalam dan mencari ahli Kaisar Agung. Jika dia benar-benar memiliki batu abadi pangu, kita akan menukarnya dengannya. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen tidak ingin kehilangan meski hanya ada satu batu abadi pangu. 3679. Batu abadi pangu hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Jika batu abadi pangu benar-benar memiliki efek yang kuat, itu pasti akan menjadi suplemen yang hebat untuk kultifasi Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak sabar untuk mendapatkan batu abadi pangu agar dia bisa menerobos ke alam dewa kuno bergelar biru. Situasi di dunia pangu sangat tidak stabil. Tidak ada yang tahu kapan Demon Soul Prime akan kembali. Feng Wuchen hanya berharap dia bisa meningkatkan kultifasinya secepat mungkin sebelum Demon Soul Prime kembali. Suamiku, batu asal pangu sama langkanya dengan batu abadi pangu. Alkemis alam kaisar agung itu pasti tidak menukarnya, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum. Dia bisa melihat bahwa Feng Wuchen benar-benar menginginkan batu abadi pangu. Mem, ku harap begitu, Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum. Liu Qing yang tersenyum dan berkata, saya harap dia punya banyak. Cukup baik kalau dia punya satu. Banyak, menurutmu itu bunga, mereka ada di mana-mana di tanah, Miau Qing Qing memutar matanya. Liu Qing yang tersenyum canggung dan berkata, Bukankah itu hanya harapan? Siapa yang tidak menginginkan lebih? Saya harap semakin banyak, semakin baik. Saat itu, kalian semua dan ketiga primogenitor akan dapat meningkat pesat, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Dia benar-benar berpikir begitu. Efek batu abadi pangu hampir sebanding dengan mutiara ilahi. Siapa yang tidak menginginkan lebih dari harta yang sangat berharga seperti itu? Suamiku, membunuh orang untuk mencuri harta adalah hal yang biasa di tanah suci. Kamu harus berhati-hati, Ling Xiao Xiao mengingatkan. Mem, aku tahu, Feng Wuchen mengangguk. Bagaimanapun, pihak lain adalah ahli alam Kaisar Agung. Jika pihak lain serakah, itu akan berbahaya. Saat mereka terbang lebih dalam, mereka bertanya tentang keberadaan alkemis alam Kaisar Agung. Yang membuat Feng Wuchen dan yang lainnya senang adalah banyak orang telah mendengar bahwa seorang alkemis alam Kaisar Agung telah menukar batu abadi pangu dengan batu asal pangu. Mereka bertanya-tanya dan mencari. Akhirnya, setelah lebih dari dua jam, Feng Wuchen merasakan kekuatan jiwa alkemis alam Kaisar Agung. Tuanku, semakin dalam kita masuk, semakin padat energi spiritualnya. Ada banyak dewa kuno bergelar merah dan emas di dekat sini. Kiyutian mengerutkan kening seolah-olah dia khawatir menjadi sasaran. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa kelompok orang yang mencoba merebut harta karun tersebut. Untungnya, tingkat kultivasi mereka tidak tinggi. Kalau tidak, Feng Wuchen dan yang lainnya tidak akan bisa mencapai kedalaman dengan lancar. Mengaum. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar raungan binatang buas yang memekakkan telinga. Aura yang sangat ganas dan haus darah menyapu dengan momentum yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan, menyebabkan badai yang mendatangkan malapetaka. Apakah ini raungan dari binatang purba? Sungguh aura yang mengerikan. Liu Qing yang terkejut. Ling Xiao Xiao dan Miao Qing Qing juga terkejut. Ada binatang buas yang bermutasi di alam suci. Kiyutian dan Yan Hu terkejut. Itu hanya binatang mutan biasa. Itu hanya di alam kaisar, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Dia sedikit terkejut. Feng Wuchen tidak tahu bahwa ada binatang aneh di alam suci pangu. Karena ada binatang aneh, pasti jumlahnya cukup banyak. Mungkin memang ada binatang purba. Kami lega karena ada binatang mutan yang kuat. Jika ada bahaya, kami akan memanggil binatang mutan untuk membantu, kata Yan Hu sambil tersenyum. Garis keturunan Kiyutian dan Yan Hu sudah sangat kuat. Mereka dapat sepenuhnya menekan binatang mutan dan bahkan binatang purba. Mudah untuk meminta bantuan dari binatang yang bermutasi. Segera, Feng Wuchen dan yang lainnya tiba di gunung surgawi lainnya. Hanya ada satu orang di gunung surgawi ini, yaitu alkemis alam kaisar. Meskipun alam suci pangu cocok untuk diolah oleh dewa kuno bergelar, masih ada beberapa ahli alam kaisar yang datang ke sini untuk mencari harta karun. Nak, apakah kau di sini untuk bertukar? Merasakan bahwa seseorang telah tiba, sebuah suara tua dan berwibawa terdengar dari gunung surgawi. Orang tua itu tidak melepaskan auranya saat dia merasakan riak jiwa sang junlan. Mungkin dia datang ke sini untuk pertukaran. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao turun ke gunung surgawi. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul. Orang tua itu mengamati Feng Wuchen dan yang lainnya lalu bertanya dengan acuh-ta'acuh, apakah kalian punya batu asal pangu? Bagaimana kamu ingin menukarkannya? Feng Wuchen bertanya dengan acuh-ta'acuh. Satu batu abadi pangu untuk tiga batu asal pangu, kata lelaki tua berjubah abu-abu itu sambil tersenyum. Matanya dipenuhi kegembiraan. Lelaki tua berjubah abu-abu itu sudah lama berada di sini. Ia telah mencari di seluruh alam suci namun tidak dapat menemukan batu asal pangu. Sayangnya, beberapa hari yang lalu beredar berita tentang pertukaran batu abadi pangu dengan batu asal pangu. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya dia menemukan seseorang yang bisa menukarkannya. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Satu batu abadi pangu untuk tiga batu asal pangu. Liu Qing yang tercengang. Dia menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan mata terbuka lebar. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu? Lelaki tua berjubah abu-abu itu tersipu. Jelas, dia tahu bahwa permintaannya terlalu berlebihan. Ling Xiao Xiao sedikit mengernyit dan berkata lembut, Suamiku, satu untuk tiga. Keduanya adalah harta karun yang langka. Namun, lelaki tua berjubah abu-abu itu meminta terlalu banyak. Satu untuk tiga. Kalau satu lawan dua, Feng Wuchen mungkin menyetujuinya. Akan tetapi, bahkan Feng Wuchen tidak mau menukarnya dengan tiga. Satu untuk tiga. Mustahil. Lagi pula, aku tidak punya sebanyak itu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Batu abadi pangu sama langkanya dengan batu asal pangu. Kamu membutuhkan batu asal pangu untuk menstabilkan kultifasimu sebagai alkemis kaisar agung. Satu untuk tiga. Aku khawatir tidak ada yang mau menukarnya bahkan jika kamu menunggu selama seratus ribu tahun. Berapa banyak yang kau punya? Tanya lelaki tua berjubah abu-abu. Satu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Apakah Anda menukarkannya dengan yang satu? Jika tidak, kami akan pergi, desak miau kencing. Tidak, jawab lelaki tua berjubah abu-abu itu tanpa ragu. Meskipun kedua harta karun itu langka, permintaan untuk batu abadi pangu lebih tinggi. Batu-batu itu lebih berharga daripada batu asal pangu. Satu untuk tiga. Meskipun terlalu banyak, dia bertekad untuk tidak menukarnya dengan satu. Senior, pasti sulit untuk menjadi seorang alkemis kaisar agung, kan? Tidak mudah untuk menstabilkan basis kultifasi seseorang. Batu asal pangu sangat langka. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, saya khawatir Anda harus menunggu lama. Senior, mohon pikirkan baik-baik, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum sopan. Lelaki tua berjubah abu-abu itu berpikir keras. Ling Xiao Xiao benar, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu berapa lama lagi dia harus menunggu. Jika dia melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Senior tua, jangan menyesali ini, kata Liu Qingyang sambil menyeringai. Huff, orang tua berjubah abu-abu itu melotot ke arah Liu Qingyang. Lelaki tua berjubah abu-abu itu sedang dalam dilema. Haruskah ia menukarkannya atau tidak? Haruskah dia menukarnya atau tidak? Haruskah dia menukarnya atau tidak? Aku tidak akan pergi, kan? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Dia berbalik dan pergi dengan tegas. Saat dia berbalik, bibir Feng Wuchen sedikit melengkung. Aku akan menghitung sampai tiga. Kalian pasti akan bertukar, kata Feng Wuchen sambil tersenyum percaya diri. Satu, Feng Wuchen mulai menghitung. Tunggu, kata lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba. Ini tidak terduga. Apakah kamu ingin menukarnya? Feng Wuchen berbalik dan bertanya sambil tersenyum. Iya, kata lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan suara gelap. Anggaplah dirimu beruntung, nak. Sambil berbicara, lelaki tua berjubah abu-abu itu mengeluarkan batu abadi pangu dan melemparkannya ke Feng Wuchen. Itu kesepakatan yang mudah. Setelah menerima batu abadi pangu, Feng Wuchen merasakannya dan tahu itu nyata. Kemudian, dia melemparkan batu asal pangu. 3680. Batu asal pangu. Itu batu asal pangu. Akhirnya aku mendapatkannya. Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu dipenuhi kegembiraan. Ia ingin sekali berteriak ke langit. Dia akhirnya mendapatkan batu asal pangu setelah memasuki tanah suci pangu selama beberapa bulan. Itu sungguh langkah. Ini adalah batu asal pangu. Batu ini sangat murni. Aku pasti bisa memperkuat wilayah alkemisku. Pria tua berjubah abu-abu itu berseru dengan gembira. Dia tidak menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Suamiku, apa kabar? Apakah itu batu abadi pangu? Ling Xiao- Xiao bertanya dengan tergesa-gesa. Mem, Feng Wuchen menganggup dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Wah, masih ada lagi. Tanya lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan penuh semangat. Apakah kamu punya lebih banyak batu abadi pangu? Feng Wuchen bertanya balik. Dia dipenuhi dengan antisipasi. Uh, lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata tanpa daya. Sejujurnya, batu abadi pangu ini diberikan kepadaku dengan memohon kepada orang lain. Aku tidak punya lebih banyak lagi. Jika kamu punya lebih banyak batu asal pangu, aku dapat menukarnya dengan harta karun lainnya. Lelaki tua berjubah abu-abu itu menghela nafas dan berkata, Huh, lupakan saja. Kurasa aku tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang lebih berharga daripada batu asal pangu. Aku akan berkultivasi. Kalian bisa pergi. Senior, apakah kamu tidak pernah berpikir untuk membunuh kami demi harta kami? Dengan kekuatanmu, membunuh kami semudah membalikkan tangan, Liu Qingyang bertanya dengan heran. Huh, aku tidak akan merendahkan diri sampai melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Itu akan merusak reputasiku, kata lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan nada meremehkan. Membunuh orang lain demi harta benda mereka memang biasa di tanah suci. Namun, tidak semua dari mereka adalah penjahat yang tidak tahu malu. Masih banyak orang baik di dunia. Terima kasih, Feng Wuchen mengucapkan terima kasih padanya dan pergi bersama Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Batu abadi pangu pasti ada di sana. Nah, anak itu pasti punya lebih banyak batu asal pangu. Aku sudah berada di tanah suci pangu selama setengah tahun. Akhirnya aku bertemu seseorang yang memiliki batu abadi pangu. Mereka hanya dewa kuno bergelar hijau. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengambil batu abadi pangu. Saya akan segera melaporkannya kepada Tuan Muda. Secara diam-diam, beberapa dewa kuno bergelar mengincar batu abadi pangu milik Feng Wuchen. Jelaslah mereka telah menunggu orang yang akan berdagang dengan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sudah ada orang yang mengawasi Feng Wuchen dan yang lainnya dalam kegelapan. Mereka mengikuti mereka sampai ke sini dan pergi. Qiyu Tian dan yang lainnya tidak menyadari bahwa orang dalam kegelapan memiliki kultivasi yang lebih kuat. Hanya Feng Wuchen yang bisa merasakan bahwa ada seseorang yang diam-diam mengikuti mereka. Hanya saja dia tidak bersuara. Selama mereka tidak bergerak, Feng Wuchen tidak akan peduli dengan mereka. Ling Xiao Xiao tersenyum gembira dan berkata, Suamiku, keberuntungan kita tidak buruk. Kita baru saja tiba di alam sage dan kita sudah menukarkannya dengan batu abadi pangu. Kakak Feng sekarang bisa menerobos menjadi dewa kuno bergelar biru, kata Miao Qing Qing dengan gembira. Meskipun batu abadi pangu tidak seperti mutiara ilahi penentang surga, yang dapat langsung meningkatkan basis kultivasi seseorang, namun tetap saja ia sangat kuat. Namun, dengan bantuan cincin luar angkasa lima kali lipat, dia tidak akan membuang banyak waktu. Feng Wuchen tersenyum penuh harap dan berkata, Saya harap efeknya tidak mengecewakan saya. Mari kita tinggalkan kedalamannya terlebih dahulu dan cari tempat yang bagus untuk mencobanya. Seharusnya ada harta alam yang berharga dan ramuan berharga di kedalamannya. Anda juga dapat menyerap energi spiritual dari kolam seribu roh untuk berkultivasi. Feng Wuchen tidak sabar untuk mencoba efek batu abadi pangu. Sepuluh menit kemudian, Feng Wuchen dan yang lainnya tiba di gunung abadi. Setelah menemukan tempat sepi, Feng Wuchen segera memasuki ruang cincin ilahi untuk berkultivasi. Ling Xiao Xiao dan Miao Qing Qing juga memasuki ruang cincin luar angkasa lima lipat untuk berkultivasi. Qiyu Tian dan Yan Hu menjaga daerah itu sementara Zhang Jun Lan pergi mencari tanaman herbal di dekatnya. Jaringan Cina worth it. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Di dalam cincin ilahi, Feng Wuchen memandang batu abadi pangu dengan penuh semangat. Keberuntungan kita tidak buruk. Kita baru saja tiba di alam sage dan kita telah memperoleh batu abadi pangu. Kaisar cahaya mistik tersenyum gembira. Batu abadi pangu ini tidak buruk. Batu ini cukup untuk membantumu menerobos ke alam dewa kuno bergelar biru. Cepatlah dan cobalah. Kaisar bayangan gelap muncul. Setelah mendengar ini, Feng Wuchen bahkan lebih gembira. Batu abadi pangu memang sangat kuat. Feng Wuchen duduk bersila dan mengedarkan teknik penentang langit purba. Ia menyeret batu abadi pangu di depannya dan mulai berkultivasi. Puluhan avatar roh primordial juga membantunya berkultivasi. Batu abadi pangu tiba-tiba meledak dengan sejumlah besar energi murni. Cahaya putih terang menyelimuti ruang cincin ilahi. Energi ini sebenarnya sangat besar dan murni. Seperti yang diharapkan dari harta karun yang langka. Batu abadi pangu benar-benar harta karun yang luar biasa. Feng Wuchen membelalakan matanya karena terkejut. Dia tidak tahu jika dia tidak mencoba, tetapi dia terkejut ketika mencoba. Kecepatan kultivasinya sangat mengejutkan. Tepatnya, itu adalah kecepatan pemurnian dan penyerapan. Karena energi batu abadi pangu sangat murni, memurnikan dan menyerapnya tidaklah sulit. Begitu dia memasuki kondisi kultivasi, Feng Wuchen jelas merasakan bahwa kultivasinya telah melonjak pesat. Menekan keterkejutan dan kegembiraan di hatinya, Feng Wuchen mulai berkultivasi lagi. Aura mendominasi menyebar, dan permukaan tubuh Feng Wuchen mulai bersinar dengan cahaya kemasan. Kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ini sungguh tidak sederhana, sungguh kecepatan kultivasi yang mengejutkan. Kaisar bayangan hitam dan dua lainnya terkejut. Sebagai kelompok pertama dari sepuluh kaisar agung, mereka belum pernah melihat kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Ini bukanlah mutiara ilahi yang menentang surga. Jika jenius lainnya, mereka pasti tidak akan memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan seperti itu. Batu abadi pangu memang kuat. Kecepatan kultivasiku terlalu cepat. Jika aku harus membandingkannya dengan mutiara ilahi penentang surga, aku hanya bisa mengatakan bahwa batu abadi pangu dapat terus menyerap energi untuk meningkatkan kultivasiku. Mutiara ilahi penentang surga perlu berhenti sejenak agar tidak memengaruhi fondasiku. Feng Wuchen sangat senang. Dia sudah merasakan bahwa kecepatan kultivasinya telah meningkat pesat. Jika dia bisa mendapatkan batu abadi pangu dalam jumlah besar, kecepatan kultivasinya akan sangat cepat. Tentu saja, hampir mustahil untuk mendapatkan batu abadi pangu dalam jumlah besar. Itu karena terlalu langka. Alam suci pangu sudah ada selama bertahun-tahun. Kalaupun ada, pasti sudah diambil orang lain. Batu abadi pangu ini cukup bagiku untuk menerobos ke alam dewa kuno bergelar biru. Feng Wuchen berseru dengan gembira. Berdasarkan kecepatan kultivasinya saat ini, Feng Wuchen pasti bisa menerobos ke alam dewa kuno bergelar biru dalam waktu lima hari. Lagi pula, dia memiliki lusinan klon roh primordial dan lima kali cincin luar angkasa untuk membantunya. Tuan muda, kami telah menemukan batu abadi pangu. Di sebuah gunung, dewa kuno bergelar biru melapor dengan hormat. Di sebuah gua alam di pegunungan, seorang pria berjubah biru muncul dan dengan cepat bertanya, di mana itu? Ada di dewa kuno bergelar hijau. Orang ini menukarnya dengan kaisar alkemis agung. Kami telah memonfirmasi lokasi mereka. Dewa kuno bergelar menjawab dengan hormat. Itu hebat. Dengan batu abadi pangu, aku bisa menerobos ke alam dewa kuno bergelar ungu dalam waktu setengah tahun atau bahkan tiga bulan. Segera bawa Tuan muda ini kepadanya. Aku harus mendapatkan batu abadi pangu ini kembali. Pria berjubah biru itu sangat gembira. Dia sangat bersemangat. Terima kasih.